Mungkin terakhir saya minta kepada Mas Ilham bagaimana apakah ada tips-tips tambahan karena sebenarnya yang sederhana-sederhana ini justru malah membuat perjalanan kita tidak lancar bahkan berdampak kepada masyarakat yang juga mudik juga seperti apa? Ya, kita berharap masyarakat kita tentu memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh pemerintah apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan itu juga diikuti supaya terjadi kelancaran lulus kita seperti yang diharapkan oleh kita semua yang kedua tentu masyarakat perlu menjadikan perjalanan mudik ini sebagai perjalanan yang menyenangkan karena itu mereka harus banyak mendapatkan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas sehingga masyarakat kita bisa memilih apakah mereka menggunakan jalan tol ataukah mereka menggunakan jalan arteri karena memang sekarang ini isu yang cukup mengkhawatirkan kita adalah yang di jalan tol karena di jalan tol ini begitu banyak perjalanan yang mengarah ke timur dan ini akan menimbulkan bottleneck di bagian barat maupun di bagian tengah Jawa nah karena itu kita berharap masyarakat menjadikan perjalanan ini sebagai perjalanan yang menyenangkan dan mereka wajib untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan aparat terkait terkait dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan sehingga mereka punya opsi untuk memilih kapan mereka berangkat, kapan mereka berhenti dan mereka menggunakan jalur yang mana dan ini menjadi sebuah pengalaman yang akan membuat masyarakat kita semakin peka dan menyenangkan baik, terima kasih Mas Ilham Malik terima kasih Irjen Paul Firman Satya Budi ini mudah-mudahan masyarakat bisa mencatat tips-tips tadi agar mudik tahun 2023 ini lancar aman pemirsa lancar jayalah sampai ke kampung halaman meskipun kita beramai-ramai karena ini puncak harus mudik akan terjadi besok hingga 21 April terima kasih Bapak-Bapak